Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdali serangan yang dilancarkan Israel ke Palestina demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Netanyahu yang menjabat Perdana Menteri Israel sejak tahun 2009 silam justru mengecam pihak-pihak yang memintanya menghentikan serangan udara ke jalur Gaza dan juga ke wilayah Palestina. Netanyahu juga bersikeras serangannya ke wilayah Palestina demi menghancurkan pertahanan kelompok Hamas dan sebagai upaya Israel untuk mempertahankan diri atas serangan kelompok Hamas. The whole army in the world does more than the Israeli army, and Israeli security services, and Israeli intelligence to prevent collateral damage. To have Israel criticized for that is absurd. Not only is it absurd and unjust and untrue, it does enormous damage to democracies that are fighting this kind of evil. It says you cannot protect yourself. Because in the course of doing that, instead of having the perpetrators who commit double war crimes, or hiding behind civilians and firing on civilians, not having them criticized, but having you criticized, is the height of hypocrisy and stupidity. The only scene in the world yang increases, is the heading of view. Menс casos 500, a half-Yah, menilai 30D mentality isektik8, yang akan memetaskan diri atas serangan kelompok Tasikis diliy étaientожд сопen. Terima kasih.